Sebelum kembalinya Luo Zheng, konsultasi Tianzun di Gunung Chongshan telah dilakukan 12 kali. Ada beberapa festival dan kontradiksi di Tianzun ini, tetapi mereka telah sepenuhnya memudar di musim gugur hidup dan mati. Bahkan aliansi kemanusiaan telah dikorbankan. Apalagi yang bisa Anda korbankan di alam semesta. Namun, dalam 12 konsultasi sebelumnya, hampir tidak ada solusi yang layak diperoleh. Sebenarnya, rencana Luo Zheng ini tidak terlalu bagus. Alasan mengapa mereka mendukung Luo Zheng adalah karena daya tarik dan identitas Luo Zheng. Untuk menenangkan para dewa dan aliansi kemanusiaan, lelaki tua itu telah memberi tahu tiga kekuatan utama umat manusia dengan identitas Luo Zheng dan tujuan Luo. Setelah kembalinya Luo Zheng, mereka lebih percaya pada Patriark lama. Namun, hanya tiga tahun yang lalu, waktu antara jari dan gelombang, Luo Zheng telah mencapai titik seperti itu. Jika pembawa menanggung nasib itu, kekuatan Luo Zheng mungkin lebih kuat dari Tianzun yang hadir. Orang-orang ini memang memiliki kemampuan untuk mengubah situasi. Poin kuncinya adalah bahwa bahkan jika mereka tidak percaya pada Luo Zheng dan tidak percaya pada keluarga surgawi, tiga kekuatan tidak dapat bersatu untuk menjadi lawan para suci. Ketika Tianzun tiba saat ini, dia hanya bisa memilih kepatuhan buta karena mereka tidak punya pilihan. Jelas, Luo Zheng menyadari hal ini, jadi dia akan mengusulkan solusi ini dan mendapatkan dukungan dari Tianzun. Bergegas ke sudut tanah suci. Lusinan tuan tanah bergerak bola balik. Ketika setiap pemilik tiba di sini, dia akan melepaskan cincinnya sendiri. Sepotong bilah dan senjata ajaib dari cincin sumi, seperti tetesan hujan, jatuh ke bawah. Sebagian besar prajurit adalah roh, instrumen peri, dan perangkat suci. Proses ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Setelah kunjungan pertama Luo Zheng ke keluarga surgawi, keluarga surgawi telah bersiap untuk hidup. Sebagian besar senjata ini masih utuh, dan di mata prajurit biasa, setiap bilahnya sangat berharga. Mereka semua dikumpulkan dari seluruh dunia. Setelah beberapa tahun akumulasi, senjata-senjata ini telah dibangun menjadi gunung setinggi puluhan ribu kaki. Di bawah matahari, para prajurit memiliki pancaran yang berbeda, seperti Gunung Harta Karun, berdiri di sini. Kamu bilang mereka ingin mengumpulkan begitu banyak senjata, apa yang ingin kamu lakukan? Hantu tahu, tidak bisakah kamu menerimanya? Itu sudah menumpuk selama beberapa tahun. Meskipun itu adalah beberapa barang yang buruk, tetapi begitu banyak yang rusak, saya khawatir itu sangat berharga. Petik 2. Beberapa pendekar di Tanah Suci akan selalu mendesah seperti ini saat melewati Gunung Raksasa ini. Tidak semua orang tahu pengambilan keputusan tingkat tinggi, tetapi karena keluarga surgawi bersedia menghabiskan begitu banyak uang, mengumpulkan sejumlah besar senjata sihir senjata pasti memiliki tujuan yang sangat penting. Pada saat ini, langit dan aliran cahaya mengalir dari langit. Nafas udara di sungai begitu kuat sehingga para pejuang di bawah telah mendengar suara-suara itu. Orang-orang itu secara alami adalah orang bijak teran yang berkumpul di Tanah Suci. Tianzun secara alami memiliki kebanggaan akan rasa hormat surgawi. Sejak menerima lamaran Luo Zheng, tidak akan ada keraguan sedikitpun. Kini semua layut harus dideploy dengan cepat dan dalam keadaan standby. Dan tubuh Luo Zheng juga sangat membantu, yaitu sembilan naga asli. Ketika para dewa berdiri di sekitar kaki bukit, mereka tidak akan bergerak maju. Luo Zheng menginjak puncak gunung, dan para prajurit di bawah kakinya bertabrakan satu sama lain, dan ada tabrakan yang kacau dan tajam. Luo Zheng, kamu bisa mulai, suara patriark tua diturunkan. Luo Zheng mendonga dan mengangguk ke arah Tianzun, matanya sedikit berkedip, dan secercah cahaya melintas dari alisnya. Hei, suara siulan yang tajam datang, dan esensi dari sembilan naga asli keluar dari alisnya. Sembilan naga asli ini berputar-putar di bawah satu sama lain, masing-masing mempertahankan postur yang berbeda. Naga emas berkepala lima dengan rahang mengangguk lemah ke arah patriark tua itu. Terima kasih telah membentuk tubuh Tianyan untuk kami di kolon. Patriark tua itu berkata dengan lemah, kamu dan aku melayani tuan yang sama. Tujuan kita sama, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Di bawah anggukan naga emas lima rahang, kepala besar itu melayang lagi, melihat Luo Zheng di bawah, mereka siap, dan kemudian mereka akan melihat Luo Zheng. Pada saat ini, alis Luo berkedip lagi, dan nyala api hitam muncul lagi. Hei, seperti api hitam burung kecil, itu menembus kebilah gunung yang perkasa dengan sikap yang tak tertandingi, dan langsung menghilang di depan semua orang. Luo Zheng berdiri di puncak gunung, dan kolon jingjing dikelilingi oleh sekitarnya, sementara Tianzun melayang di langit, menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan tenang. Setelah api itu menembus bilah pedang yang perkasa, sepertinya tidak ada gerakan sama sekali. Beberapa prajurit di kejauhan, diam-diam melihat ke sisi ini, juga penuh dengan rasa ingin tahu yang besar di hati mereka. Apakah mereka benar-benar berencana untuk memakan senjata ini? Tanya seorang pendekar, jangan terlalu banyak bicara, para dewa Tianzun sangat kuat, dan tidak baik untuk mendengarkan mereka, saran yang lain. Suara kedua pria itu baru saja jatuh, tetapi Luo Zheng sedikit terkejut. Dia berdiri di gunung yang luas ini, dan dia berada puluhan ribu jauhnya dari kedua prajurit itu, tetapi dia bisa dengan jelas mendengar suara pihak lain. Ini tidak tergantung pada persepsi, tetapi pada pendengaran murni. Setelah tubuhnya diubah oleh orang bijak, potensi dalam banyak aspek melebihi retribusi Luo Zheng sendiri. Lihat ke atas, siapa pemuda itu? Kedua prajurit itu tiba-tiba terkejut. Siapa tahu Luo Zheng hanya tersenyum dan memberi keduanya senyuman. Kedua prajurit ini dilahirkan untuk mati, begitu jauh, mereka hanya bisa melihat senyum samar, tetapi mereka merasakan niat baik yang dilepaskan oleh Luo Zheng, tetapi biarkan keduanya tenang. Setelah satu jam, masih belum ada reaksi sedikitpun di gunung berbila ini. Luo Zheng seperti patung, tidak bergerak. Dia bisa merasakan gerakan api. Api hitam itu jatuh ke dasar gunung yang perkasa ini, dan terus menyala. Ini adalah api yang dapat menyalakan bintang, dan seluruh bilah gunung adalah kayu kering yang besar untuk api. Pada awalnya, cakupan penyebaran api sangat kecil. Di bagian bawah gunung raksasa bilah, bilah sekitar tiga kaki meleleh, tetapi seiring berjalannya waktu, kecepatan api semakin membakar, dan cincin api hitam ada di bilah ini. Penyebaran cepat gunung raksasa, bilah api yang dilelehkan oleh api Tuhan berubah menjadi asap biru. Zat apapun di dalamnya dibakar dan dibersihkan. Hanya pemurnian Tianyan yang dipertahankan. Setelah dua jam, oh lala, seiring dengan semburan suara renyah yang padat, seluruh bilah gunung raksasa tiba-tiba runtuh dari tengah dan jatuh. Api hitam telah melelekan lubang besar di bagian bawah bilah raksasa ini, dan para prajurit ini hanya ditempatkan secara acak satu sama lain. Bagian bawah tidak dapat menopang, dan bilahnya secara alami runtuh ke tengah. Sikat, ketika bilah raksasa ini runtuh, api yang diam-diam menyala di dalam, ini menunjukkan api kepada semua orang. Api hitam meletus terus-menerus ke arah luar, mengelilingi bagian bawah seluruh gunung. Setelah api dibakar, itu hanya akan menjadi lebih dan lebih kuat, dan kecepatan pembakaran akan lebih cepat dan lebih cepat. Kerenyahan terus melekat di telinga orang-orang, dan api para dewa menyebar dengan cepat, dan api hitam meluas, seperti ular paling mematikan. Melihat api suci ini, bahkan mata Tianzun terus berdetak. Bahkan jika itu adalah tubuh para dewa, dibanting oleh api ini, saya khawatir itu akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Hanya Luo Zheng saja yang tidak bergerak, masih berdiri di atas gunung, benar-benar terbungkus api hitam. Nyala api menyebar sampai ke kaki bilah-bilah raksasa, dan tepi bawah bilah mulai diubah menjadi pengurnian surga. Alur yang dibangun di sepanjang jalan mengalir, dan ketinggian gunung raksasa terus dikurangi dan diperpendek. Kurang dari setengah jam, gunung raksasa yang dibangun oleh banyak pedang ini telah menghilang ke dalam lautan api, dan api ini semakin kecil. Itu akhirnya menghilang di depan semua orang dan sekali lagi berubah menjadi api hitam, melayang di udara, dibor ke alis Luo Zheng. Setelah hilangnya Great Blades, sembilan alur besar terungkap di atas tanah. Parit-parit ini dibangun sebelum tentara yang tak terhitung jumlahnya datang ke lokasi, dan mereka adalah pengrajin paling cekatan dari keluarga surgawi, dan mereka telah sibuk selama beberapa bulan. Pemurnian Tianyan itu sepenuhnya terkonsentrasi di sembilan alur, dan jika dilihat dari atas langit, bentuk naga dapat dibedakan dari alur, seolah-olah itu adalah siluet naga asli, terukir di tanah. Esensi alami ini dikumpulkan dalam sembilan alur ini, dan di bawah sinar cahaya, pancaran perak dilepaskan. Tubuh Tianyan awalnya semacam metode pemurnian. Tubuh capung yang diciptakan oleh esensi Tianyan hampir seperti mayat hidup. Bahkan jika tubuh Tianyan tertusuk, itu akan memperbaiki dirinya sendiri dalam waktu singkat. Tetapi bagi orang lain, menyempurnakan esensi Tianyan bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan banyak usaha untuk memurnikan sedikit esensi Tianyan, dan esensi Tianyan seringkali tidak cukup murni. Oleh karena itu, bahkan jika beberapa sersan memiliki belenggu para dewa, mereka tidak akan terlalu besar, dan belenggu jenius ini perlu menutupi jiwa. Ini sebenarnya adalah sihir yang kejam. Dengan bantuan api Luo Zheng, esensi alami senjata ini dapat dikalsinasi sepenuhnya dalam waktu singkat, dan tidak ada pengotor di dalamnya. Dengan tepuk tangan Patriar Tua, di kedua sisi alur bawah, tiba-tiba muncul pola berkelok-kelok, yang sudah tergambar. Di masing-masing dewa, benang sutra merah melompat keluar. Sutra ini tampaknya cacing yang tak terhitung banyaknya, mengalir ke dalam alur. Hei, suara senandung rendah berasal, dan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya ini benar-benar menutupi esensi Tianyan. Luo Zheng Yu melihatnya seolah-olah dia memiliki sembilan naga merah di tanah. Bangun, saat Patriar Tua memberi perintah, melambaikan tangannya dan meraih tendangan foli di bawah, benang sutra merah diikat ke esensi yang dipadatkan dari strip ini, dan tubuh Tianyan ini dengan cepat diambil langsung dari parit. Ditarik di slot dan ditangguhkan di udara. Setiap tubuh naga terlihat hidup saat ini. Menyeret ekor awan api, penuh sisik tubuh naga, keran hidup. Tampaknya keluarga Tianzu telah menghabiskan banyak usaha, dan kemunculan sembilan tubuh Tianyan ini bahkan memiliki sedikit celah. Misalnya cakar naga yang terbesar adalah cakar lima. Tubuh Tianyan ini secara alami dimiliki oleh naga emas berkepala lima. Adapun tubuh Tianyan lainnya, itu adalah empat cakar. Selain itu, tidak ada sedikit perbedaan lain, tetapi mereka adalah korespondensi satu ke satu dengan sembilan naga yang sebenarnya. Beberapa tubuh Tianyan memiliki dua jenggot, beberapa delapan, dan beberapa fauchet sejati memiliki dua sudut tajam, sementara yang lain memiliki empat sudut. Patriark tua itu mengayunkan tangannya dan berteriak ke jiwa sembilan naga sejati, sekarang. Memiliki tubuh yang lengkap adalah impian sembilan naga sejati. Esensi Tianyan ini tidak lebih lemah dari tubuh asli sembilan naga sejati, dan bahkan lebih kuat dalam beberapa aspek. Satu-satunya kelemahan adalah tubuh ini tidak dapat dibudidayakan, dan sembilan naga sejati tidak dapat tumbuh dengan bantuan Tianyan. Jika mereka hanya bisa tinggal di tubuh Tianyan, satu-satunya yang bisa berkultivasi dan tumbuh di masa depan mungkin hanya jiwa mereka. Namun, mereka juga tidak punya pilihan selain mendapatkan tubuh Tianyan yang begitu besar, yang sudah merupakan pilihan terbaik mereka. Hei! Sembilan naga sungguhan berputar-putar di udara, dan mereka masuk dari beberapa arah menuju mereka yang lahir di Tianyan. Detail dari sembilan benda langit ini tidak bisa dibedakan dari sembilan naga asli, tetapi satu-satunya perbedaan adalah sepasang mata di kepala naga. Mata ini samar dan acuh tak acuh, dan tidak ada naga yang unik. Yang pertama dari naga emas lima rahang dibor ke dalamnya. Tubuh besar Tianyan tiba-tiba bergetar di udara, dan kemudian seluruh tubuh seperti naga, terus-menerus berguling di udara, dalam proses bergulir, melilit langit. Sutra merah di tubuh Tianyan terus-menerus rusak. Segera, sepasang naga bersinar dengan warna yang aneh, yaitu warna, menunjukkan kekuatan yang kuat dalam jiwa naga emas bercakar lima. Ini adalah Long Wei yang asli. Memanggil, naga emas lima rahang menggeliat cangkang barunya, dan ia naik langsung ke langit. Itu tidak terbang ke langit, tetapi memanjat sepenuhnya. Cakar naga yang tajam tertangkap di udara, dan mereka memadatkan hukum ruang, dan kemudian cakar naga tersebut tertangkap di dinding ruang yang muncul dari udara tipis. Oleh karena itu, setiap kali naga emas bercakar lima memanjat, akan ada cahaya putih yang menyinari cakarnya, dan cakar naga itu dipaku di udara. Mengaum, naga emas bercakar lima dengan cepat melampaui ketinggian para dewa, dan kemudian mengangkat kepala naga besar dan menggeram di langit. Kalau jengking naga besar ini telah menyebar ke seluruh dunia yang terburu-buru dalam sekejap, dan bahkan di lorong berskala besar di ujung dunia besar, Anda dapat mendengar dengungan naga emas bercakar lima. Setelah naga emas bercakar lima berhasil menyatu dengan tubuh Tianyan, naga asli lainnya juga ikut menari. Kinglong, Cilong, naga hijau. Biarkan naga dari naga asli berhasil bergabung, dan warna permukaan benda langit ini menjadi warna yang mereka miliki. Hei, naga sejati berputar-putar lurus ke atas, juga mengangkat kepala naga, berteriak ke segala arah. Naga penembus begitu kuat hingga terus bergema. Kekuatan naga sejati bisa menyamai kekuatan Tianzun. Apakah itu kekuatan fisik atau kekuatan supernatural? Mereka lebih kuat dari Tianzun biasa, tetapi yang kurang mereka adalah takdir. Bagaimanapun, di dunia ini, tingkat kausalitas tertinggi dapat digunakan. Tentu saja, keluarga naga sejati juga memiliki kekuatan magisnya sendiri, dan beberapa kekuatan magis tidak akan lebih lemah dari takdir. Sembilan naga sejati ini telah berhasil memperoleh tubuh surga mereka sendiri, yang merupakan pelengkap yang kuat bagi kekuatan umat manusia. Setelah naga emas lima rahang keluar dari burung hantu naga yang menghancurkan bumi, dia memutar tubuhnya dan memutar kepala besar itu. Kepala naga itu menghadap Luo Zheng. Dibandingkan dengan kepala besar naga emas berahang lima, Luo Zheng seperti nyamuk di depannya. Satu mata jinlong berukuran beberapa kaki, jauh lebih besar dari tubuh Luo Zheng. Luo Zheng memiliki senyum di wajahnya, dan dia berlawanan dengan murid besar naga emas bercakar lima. Sembilan naga sejati yang bersembunyi di kedalaman pikiran mereka hampir selalu menemani diri mereka sendiri, karena kesalahpahaman bahwa dia dan naga emas bercakar lima memiliki kontradiksi, tetapi pada saat ini, hati Luo Zheng agak mengecewakan. Meskipun mereka tetap diam, mereka tetap diam. Saya memberi diri saya bantuan dan tip pada banyak waktu penting. Kami adalah keluarga naga sejati. Itu awalnya adalah binatang kontraktual dari yang sakral. Sekarang yang sakral berada di ambang kematian. Sembilan saudara kami melakukan yang terbaik. Anda adalah putra dari warisan suci, kami harus menganggap Anda sebagai tuannya. Petik 2. Kontrak dewa binatang ini membutuhkan kontrak jiwa antara prajurit dan binatang buas, dan setiap jiwa memiliki jiwa bersama agar benar-benar efektif. Naga asli menandatangani kontrak dengan Luo Wei, mereka hanya akan menyerah kepada Luo Wei, dan penyerahan semacam ini tidak dapat dipatuhi. Mereka menganggap Luo Zheng sebagai master, tetapi mereka bukan monster kontrak dari Luo Zheng. Luo Zheng mengangguk. Dia tidak menolak ketulusan dari naga emas berahang lima itu. Dia tersenyum dan berkata, saya yakin kita akan menghabiskan perampokan ini. Ini adalah udaraku dan udaraku yang canggung. Dalam menghadapi perampokan para orang suci ini, mungkin itu adalah titik akhir bagi para dewa di alam semesta, tetapi bagi Luo Zheng, itu hanyalah titik awal. Dia tahu bahwa akar dari semua ini dikirim ke wilayah Tuhan, dan dia ingin membalikkannya. Dia harus memulai perjalanan para dewa di masa depan. Setelah sembilan naga sungguhan mendapatkan tubuh mereka, mereka juga mengintai di tempat-tempat suci. Kerugian lain dari tubuh Tianyan ini adalah tidak bisa dibentuk. Mereka hanya bisa menenggelamkan tubuh besar mereka ke beberapa gunung dan dengan tenang berjongkok. Setelah membantu naga asli mendapatkan tubuh Tianyan, Luo Zheng mulai berencana untuk menyerang keluarga malam iblis. Tetapi sebelum itu, dia harus memikirkan beberapa hal. Di rumah tempat suci, Luo Zheng duduk di sisi batu biru dan menutup matanya. Di benaknya, ada memori yang sangat besar. Kelompok ingatan ini hanya mencatat semua informasi di dunia besar. Empat tahun yang lalu, karena orang-orang wukuno, kelompok ingatan ini berkembang jutaan kali, yang berarti Luo Zheng menggabungkan kehendak jutaan dunia. Tiga tahun lalu, ketika Luo Zheng melangkah ke tanah terlarang, keinginan dunia besar terus menyebar di sepanjang saluran naik dan menuju berbagai dunia. Kecepatan penyebaran ini stabil dan cepat, tetapi Luo Zheng tidak punya waktu untuk memperhatikan setelah kembalinya. Sekarang, di bawah penyelidikan Luo Zheng, itu ditakuti oleh keinginan kelompok ini. Kehendak jutaan ribu dunia telah mulai menyebar di batas atas dan telah menyebar di lebih dari 6,000 lingkaran besar. Itu juga berisi dunia besar Malam Iblis dan Iblis. Secara teori, dia bisa mendapatkan semua informasi tentang keluarga Malam Iblis dari zaman kuno hingga saat ini, seperti menyaksikan seluruh proses, merokok, dari lahir hingga menjadi, raja. Seluruh keluarga Malam Iblis tidak memiliki rahasia untuk Luo Zheng, dan dia harus menemukan beberapa informasi penting di dalamnya, demi Dewa telah memberitahu Luo Zheng beberapa informasi tentang Ras Iblis dan Ras Iblis. Meskipun tiga faksi besar manusia tidak terlibat, mereka tetap memperhatikan perang antara Ras Iblis dan Ras Iblis. Kedua ras tidak pernah berhubungan baik satu sama lain sejak era primordial. Selain fakta bahwa alam mereka berpotongan satu sama lain, tidak pernah ada kekurangan perang antara kedua ras tersebut. Bahkan ada beberapa perang skala penuh. Tiga pertempuran besar yang tercatat dalam sejarah adalah Perang Matahari Terbenam, Perang Pembunuh Iblis, dan Perang Berdarah Alam Meraj. Ras Iblis dan Ras Iblis masing-masing telah menginvestasikan ratusan juta orang mereka dalam pertempuran ini, dan telah kehilangan beberapa yang mulia juga. Perang Pembunuh Iblis adalah pertempuran antara Ras Iblis dan Aliansi Dao Manusia. Ras Iblis telah menderita kerugian besar dalam pertempuran itu. Namun, Ras Iblis selalu memainkan peran yang tidak jelas dalam sejarah. Mereka adalah Ras Sembrono dan Kejam yang tidak diterima di alam semesta. Apakah itu faksi utama atau Ras yang lebih kecil, mereka semua mewaspadai Ras Iblis. Tapi kali ini, Ras Iblis tiba-tiba meletus dengan rasa haus darah yang kuat di hadapan invasi Ras Suci. Mereka bersumpah untuk bertarung sampai mati melawan Ras Suci, memainkan peran yang sangat langka. Di sisi lain, Ras Iblis tiba-tiba menyatakan perang terhadap umat manusia dan bergabung dengan pihak Ras Suci. Menurut spekulasi Sein Pengrajin, Ras Iblis adalah pion yang dibuat oleh Muhaiji untuk bersembunyi di alam yang besar. Mungkinkah Ras Iblis adalah Ras yang diciptakan oleh Ayah untuk digunakan pada saat dibutuhkan? Luo Zheng terus menganalisis situasi saat dia mencari informasi. Dalam skema besar, ini sangat mungkin. Lagipula, membuat Ras tidaklah sulit bagi seorang sage. Namun, Luo Zheng tidak tahu mengapa Luo Xiao menciptakan Ras Iblis yang kejam dan menjijikan. Saat ini, klan Malam Yao telah sepenuhnya menyerah pada wilayah mereka. Kedua raja dari klan Malam Yao memimpin elit klan untuk membersihkan musuh dan menuju ke pusat alam semesta. Namun, jika Ras Iblis ingin memasuki wilayah Gatsnodot, pertama-tama mereka harus melewati wilayah Ras Iblis. Mereka juga bisa menggunakan alam Shifting Yin untuk bergabung dengan Ras Suci. Namun, Ras Iblis jelas telah menemukan jalan ini dan telah membangun lapisan pertahanan di alam Naga Luminus dan alam Tangisan musim gugur. Setelah beberapa jalur diblokir oleh Iblis, gerak maju klan Yao Ye secara paksa diperlambat. Hanya saja dalam proses ini, para Iblis juga telah membayar harga yang cukup mahal. Saat ini, Ras Iblis juga telah memobilisasi seluruh Ras mereka, dan semua elit mereka ditempatkan di alam Iblis Darah, menghalangi tim klan Malam Iblis King Yu. Namun, raja hukuman memimpin tim lain untuk bertemu dengan King Yu. Ketika saatnya tiba, kemungkinan pertempuran sengit akan terjadi. Setelah Luo Zheng dengan cepat memahami situasi saat ini, dia terus mendapatkan informasi dari kehendak dunia. Luo Zheng memiliki perasaan yang dalam terhadap klan Malam Iblis. Kali ini, dia kemungkinan besar akan menjadi musuh daripada teman. Di masa lalu, dia telah berjanji kepada Liu Yu dan Pantom. Menghadapi situasi ini, Luo Zheng tidak tahu bagaimana memenuhi janjinya. Luo Zheng, yang matanya tertutup, terus-menerus bergerak melalui sejumlah besar informasi kehendak dunia. Untuk memahami akar penyebabnya, dia melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan ingatan yang berhubungan dengan Yao. Sedikit demi sedikit, ingatan ini terlintas di benak Luo Zheng. Dia melihat kelahiran bayi perempuan Vien Night Klan biasa. Bayi perempuan itu adalah Yao. Setelah ujian, garis keturunan Yao menyebabkan keributan di klan Malam Iblisnya. Dia memiliki garis keturunan Vien Night Klan kuno yang sangat murni, jadi dia memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta. Adegan kehidupan Yao diringkas menjadi fragment, dan mereka mengebor jiwa Luo Zheng satu per satu. Pada akhirnya, mereka berhenti di dua tahun lalu. Pada saat itu, segel jarum jiwa Yao terbangun. Pada saat yang sama, Luo Zheng menjalani penyempurnaan tubuh di tanah terlarang penyempurnaan dewa oleh Sein Pengrajin. Sementara itu, Sun menggunakan kemauannya yang besar untuk menghapus segel jarum jiwanya, bersama dengan semua ingatannya. Segera, Luo Zheng melihat adegan Yao mengumpulkan anggota klan Malam Iblis. Dia melihat ekspresi tidak percaya di wajah anggota Vien Night Klan, serta emosi perlawanan mereka yang kuat. Bahkan yang mulia dari klan Malam Iblis tidak menyetujui tindakan Yao. Jadi begitu, Luo Zheng mengungkapkan ekspresi tercerahkan. Seperti yang dikatakan pengrajin Sein, proses pembuatan segel jarum jiwa sangat rumit. Bahkan Sein Muhaiji tidak dapat menanam segel jarum jiwa pada terlalu banyak orang. Segel jarum jiwa hanya diturunkan melalui raja klan Malam Iblis, generasi demi generasi. Pada akhirnya, itu diaktifkan pada generasi Sun, Yao, dan Ying. Dengan demikian, deklarasi perang Vien Night Klan melawan umat manusia dan aliansi mereka dengan ras suci sepenuhnya di bawah perintah kedua raja. Anggota lain dari Vien Night Klan tidak terpengaruh oleh Soul Needle Cell. Klan Malam Iblis memandang diri mereka sebagai bagian dari alam semesta. Mereka awalnya membenci ras suci, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mematuhi perintah para raja. Kalau begitu, maka aku hanya perlu membunuh Yao dan King Yu. Cahaya dingin melintas di mata Luo Zheng. Dia tiba-tiba mengeluarkan token teleportasi. Yang Mulia Surgawi mungkin memiliki beberapa keraguan tentang klan Malam Iblis, tetapi mereka lebih bersedia untuk mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk melawan ras suci. Setelah Luo Zheng kembali, dia tidak mengungkapkan kekuatan penuhnya. Sekarang adalah waktunya. Dan batu ujian Luo Zheng adalah Vien Night Klan. Koma. Klan Malam Iblis, batas mimpi yang jelas, Pulau Kandang. Satu persatu, merek meriam hijau bangkit dari tanah seperti cerobong asap raksasa. Di langit di atas Pulau Cage, cahaya terang tiba-tiba bersinar. Itu bukan petir, tapi badai hukum tata ruang. Saat badai mekar, sesosok manusia keluar darinya. Cage Island adalah salah satu penjara terpenting dari Vien Night Klan. Mereka yang bisa dipenjara di sini semuanya dipilih oleh raja hukuman sendiri. Mereka semua terkenal. Seniman bela diri yang menjaga di sini secara alami tidak lemah. Di masa lalu, ada 12 penguasa sektor Klan Malam Vien yang menjaga Pulau Kandang. Namun, setelah dua raja Yao dan King Yu memobilisasi hampir semua ahli Klan Malam Iblis, hanya ada dua penguasa sektor yang tersisa menjaga Pulau Kandang. Di menara observasi tertinggi Pulau Cage, Tuan Sektor Feng Ling membawa busur setinggi manusia. Dia melihat badai putih yang berkobar di langit. Matanya menjadi kuning pucat, dan ada tiga titik merah yang terus berputar. Tiga titik merah akhirnya menyatu menjadi bola dan mengunci sosok yang turun dengan cepat di langit. Penyerang? Seniman bela diri manusia. Mati. Petik dua. Bahkan seniman bela diri Vien Night Klan akan terbunuh jika mereka mendekati Pulau Cage, apalagi seniman bela diri manusia. Feng Ling tidak ragu sama sekali. Lengan rampingnya dengan ringan melambai, dan busur besar itu ditarik terbuka. Sebuah spiral biru terbentuk di tali busur. Siu 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 siu. Saat spiral bertemu, fluktuasi energi yang berdebar-debar mengembun. So, spiral itu meninggalkan jejak puluhan ribu kaki di langit saat itu secara akurat melesat ke arah sosok itu. Meskipun lawannya adalah penguasa sektor, dia tidak akan bisa mengelak dari panahnya. Feng Ling sangat percaya diri dengan keterampilan memanahnya. Plus, busur besar di tangannya diberikan kepadanya oleh penguasa pulau sebelum dia pergi, artefak dewa kelas satu sekunder. Helix ditembakkan dengan cepat mendekat dan akhirnya mengenai sasaran dengan akurat. Itu meledak di udara, mengganggu aliran udara yang tiba-tiba dan membentuk badai dahsyat, benar-benar memusnahkan target. Apakah dia mati? Feng Ling melihat ke atas dengan prihatin. Saat badai meredah, dia masih melihat sosok yang jatuh, atau lebih tepatnya, jatuh. Dia seharusnya sudah dibunuh. Penguasa dunia manusia benar-benar tidak mampu menahan serangan tunggal. Feng Ling berpikir sendiri. Setelah itu, dia mengayunkan busurnya ke bahunya dan melompat ke udara seperti kelinci yang gesit. Dia melayang di udara dan terbang menuju sasarannya. Saat target baru saja jatuh ke tanah, Feng Ling sudah sampai di tujuannya. Kemudian, ekspresi tidak percaya tiba-tiba muncul di wajahnya yang semula acuh tak acuh. Tuan sektor manusia berbaring di lubang yang dia buat dan perlahan memanjat. Pada saat yang sama, dia mendonga dan tersenyum pada Feng Ling. Orang ini sebenarnya tidak terluka. Ketika Feng Ling melihat momen kecil itu, dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Hampir seperti refleks terkondisi, dia mengangkat tangannya dan menembakkan panah. Membentuk anak panah, menarik busur, membidik, menembak. Beberapa tindakan ini sudah menjadi insting di benak Feng Ling. Dalam satu nafas, lawan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Hualah! Mata tuan sektor klan Malam Yao dipenuhi dengan keterkejutan. Orang ini tidak menggunakan secret art apapun. Dia tidak menggunakan pelindung truyuan atau godlight. Dia mampu mengambil panah dari jarak kurang dari 30 meter, dan dia tidak terluka sama sekali. Bahkan sudut bajunya pun tidak sobek. Apakah orang ini bahkan manusia? Luo Zheng perlahan berjalan keluar dari kawah. Dia tidak bisa merasakan niat membunuh darinya. Dia tidak ingin membunuh tanpa alasan. Meskipun klan Malam Iblis diciptakan oleh Muhaiji, mereka tumbuh bersama dengan alam semesta. Mereka telah menjadi satu dengan alam semesta dan dianggap sebagai bagian dari alam semesta. Kunci dari klan Malam Iblis adalah jarum penyegel jiwa di kedalaman jiwa tiga raja. Jika dia menghadapi Tuan Sektor Ras Suci, Luo Zheng tidak akan ragu untuk membunuhnya. Namun, Luo Zheng tidak akan melakukan itu terhadap klan Malam Yao. Jangan menyerang lagi, aku tidak bermaksud jahat, kata Luo Zheng sambil berjalan menuju pihak lain. Feng Ling meletakkan tangannya di busur dan menatap Luo Zheng. Seluruh tubuhnya dalam keadaan tegang, dan jari-jari kakinya terus bergerak di tanah. Ini adalah gerak kaki yang unik dari seorang arcer. Seluruh tubuhnya terus bergerak mundur seiring dengan kecepatan Luo Zheng, selalu menjaga jarak sekitar 10 kaki dari Luo Zheng. Dia tidak menembakkan panah ketiga. Dua anak panah pertama tidak mampu melukai pemuda ini sama sekali. Bisakah panah ketiga membunuhnya? Pada saat ini, dia merasa sangat bertentangan. Dia sudah menentukan bahwa Luo Zheng adalah musuh, jadi dia harus menyerangnya dengan sekuat tenaga. Namun, dia tidak merasakan permusuhan darinya, yang cukup aneh. Pelanggar Pulau Kej akan mati. Katakan padaku tujuanmu. Feng Ling masih sangat waspada. Aku sedang mencari seseorang, jawab Luo Zheng sambil berjalan. Pulau kandangku penuh dengan tahanan yang ditunjuk secara pribadi oleh raja. Orang yang kamu cari tidak ada di sini. Berhenti, teriak Feng Ling. Namun, Luo Zheng mengabaikan peringatannya dan terus berjalan dengan kecepatan rata. Pada saat ini, transmisi suara teruyuan terdengar di telinga Feng Ling. Serang bersama dan bunuh orang ini. Orang yang berbicara adalah penguasa sektor klan malam yao lainnya, Su Ying. Dibandingkan dengan Feng Ling, Su Ying sedikit lebih kuat. Jika mereka berdua bekerja sama, mereka mungkin memiliki kesempatan. Feng Ling juga orang yang menentukan. Begitu dia membuat keputusan, dia langsung menyerang. Kecepatan gerakannya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Dalam proses bergerak mundur, kedua ujung busur besar di tangannya membentangkan enam bilah hitam. Seolah-olah busur besar itu melebarkan sayapnya, dan cahaya mulai mengalir di sepanjang permukaan busur besar itu. Mendesis, cahaya kemasan terang mengembun di ujung jarinya dan berubah menjadi panah emas pendek. Setelah panah muncul, bila angin emas dengan gila-gilaan berputar di sekitar panah pendek. Panah badai sempurna, Feng Ling telah memahami kedalaman tingkat kesembilan hukum angin dan telah mengintegrasikannya dengan sempurna ke dalam panahannya. Uuuu, saat bila angin emas berputar di sekitar panah emas pendek, itu mengeluarkan suara yang menyerupai ratapan hantu dan lolongan serigala. So, segera setelah itu, anak panah meninggalkan tali busur, menggambar garis lurus sempurna di udara, langsung menuju Luo Zheng. Apakah kamu tidak akan menghindar? Panah badai sempurna ini dibuat sendiri oleh Feng Ling. Itu adalah keterampilan memanah yang dia banggakan dan juga merupakan serangan terkuatnya. Namun, setelah menembakkan panah ini, hati Feng Ling masih sangat berkonflik. Dia berharap untuk memukul Luo Zheng dan membunuh Luo Zheng, tetapi pada saat yang sama, dia khawatir tentang pertahanan yang mengerikan dari monster di depannya ini. Jika panah ini mengenai Luo Zheng secara langsung dan dia tetap tidak terluka, pukulan padanya akan terlalu hebat. Pada saat yang sama Feng Ling menembakkan panah ini, sosok hitam muncul. Sosok hitam itu mengenakan setelan malam ketat hitam cerah. Seperti hantu, ia meninggalkan bayangan di udara dan kemudian menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, panah emas kecil memaku dada Luo Zheng. Bila angin emas yang mengelilingi panah kecil mengikuti Luo Zheng seperti bayangan. Bila angin ini mulai memotong tubuh Luo Zheng dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, sosok hitam diam-diam muncul di belakang Luo Zheng. Sosok hitam itu memegang belati perak dan menusuk ke arah punggung Luo Zheng. Pada saat ini, seluruh tubuh Luo Zheng ditutupi dengan bila angin emas. Bagi penguasa sektor, bila angin emas ini sangat kuat. Namun, sosok hitam itu juga bersembunyi di balik dunia, sehingga bila angin emas tidak menyebabkan kerusakan pada sosok hitam itu. Ding! Belati perak menusuk baju hijau Luo Zheng, tetapi itu hanya mengeluarkan suara yang tajam. Itu tidak menembus pakaian Luo Zheng sama sekali. Bila angin menghilang dan sosok hitam itu mundur, berdiri berdampingan dengan Fengling. Sosok hitam ini berpakaian hitam, dan bagian kulitnya yang terbuka seperti salju. Itu adalah penguasa sektor lain yang tetap tinggal untuk menjaga pulau Kej, Sui Ying. Pada saat ini, ekspresi Sui Ying sama dengan Fengling, sangat jelek. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao of Assassination. Baru saja, dia ingin bekerja sama dengan Fengling untuk membunuh pemuda manusia ini dalam satu serangan. Apakah itu waktu atau kecepatan? Dia menangkapnya dengan sangat tepat. Dia tidak berpikir bahwa dia bahkan tidak akan bisa menembus pakaian orang ini. Kalian berdua bisa berhenti sekarang. Aku di sini hanya untuk mencari seseorang. Luo Zheng dengan ringan berkata, senyum di wajahnya sedikit memudar. Dua penguasa sektor dari klan Yao Knight tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penguasa sektor yang kebal ini. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu jelas, Fengling bertanya, siapa yang kamu cari? Namanya Liu Yu. Dia dipenjara di pulau ini. Luo Zheng dengan ringan berkata, Liu Yu, alis suiying terangkat. Anggota klan malam Yao yang bisa dipenjara di pulau cage jelas bukan orang biasa. Namun, ada beberapa pengecualian. Kedua tuan sektor secara alami mengenal Liu Yu karena kultifasi Liu Yu mungkin yang paling lemah di antara semua anggota klan malam Yao yang telah mengalami penyiksaan. Dia hanya berada di Divine Ocean Realm. Selain dia, yang lainnya semuanya berada di alam transformasi surgawi. Bahkan ada beberapa penguasa sektor. Ketika Liu Yu diantar ke sini dan mengetahui bahwa dia adalah seorang ascender, banyak orang merasa itu aneh. Bagaimana anggota klan yang baru naik ini menyinggung raja mereka? Kenapa kamu mencarinya? Fengling bertanya. Luo Zheng ringan tersenyum. Tentu saja aku di sini untuk menyelamatkannya. Hanya raja yang berhak mengambil siapapun yang memasuki pulau kandang. Mata suiying menyipit. Kamu tidak punya hak untuk menghentikanku. Luo Zheng menggelengkan kepalanya. Suiying dan Fengling segera terdiam. Pemuda manusia di depan mereka ini sangat terkendali. Mereka telah menggunakan gerakan membunuh mereka beberapa kali berturut-turut tanpa menahan sama sekali. Tapi dia sepertinya tidak memiliki niat untuk melawan. Orang ini tidak menyombongkan diri. Mereka benar-benar tidak punya hak. Bahkan jika kami tidak memiliki hak, kami tidak akan menyerah. Sikap suiying bahkan lebih tegas daripada sikap Fengling. Meski semua elit klan Yao Knight telah keluar, mereka tetap menjadi penjaga pulau cage. Mereka tidak akan mundur saat menghadapi penyerbu. Fengling menatap Luo Zheng. Setelah mengukurnya, dia tiba-tiba merasa bahwa suara pemuda manusia ini sangat akrab. Dia adalah penguasa sektor. Dia masih sangat muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Tidak banyak seniman bela diri seperti dia di alam semesta. Siapa kamu? Fengling bertanya. Luo Zheng samar-samar tersenyum. Dia tidak berencana menyembunyikan identitasnya. Saya Luo Zheng. Seperti yang diharapkan, dugaan Fengling terkonfirmasi. Sedangkan untuk Sui Ying, dia menatap kosong ke arah Luo Zheng. Suara Luo Zheng sering bergema di alam semesta. Semua orang tahu tentang dendam antara dia dan Yao Yao. Yang paling penting adalah Luo Zheng memiliki raja lain dari klan malam Yao di sisinya. Jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Aku tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Luo Zheng dengan tenang melirik kedua wanita itu. Dia menoleh dan berjalan ke suatu arah. Tidak sulit menemukan Liu Yu melalui kehendak dunia. Dia tahu di mana Liu Yu berada. Adapun dua penguasa sektor dari klan Yao Knight, mereka saling memandang dan akhirnya belajar menjadi pintar. Mereka tidak menyerang Luo Zheng lagi. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat aneh. Ini harus menjadi yang pertama bagi Luo Zheng di Pulau Kandang. Bagaimana dia bisa mengetahui secara akurat di mana Liu Yu berada. Setelah berjalan puluhan Li, Luo Zheng akhirnya berhenti di depan sebuah pilar besar. Tangan Liu Yu ada di belakang punggungnya. Dia tergantung di pilar. Tubuhnya ditutupi jejak korosi. Rambut panjangnya jatuh ke tanah. Matanya tertutup dan jiwanya sangat lemah. Melihat Liu Yu seperti ini, Luo Zheng merasa sedikit menyesal. Dia telah memberi Liu Yu harapan dan berjanji akan membawanya keluar dalam waktu tiga tahun. Namun, situasi sebelum ini dan kekuatan Luo Zheng tidak cukup untuk menyelamatkannya. Sebaliknya, dia membiarkannya menderita di tempat ini. Tetes, 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 tetes. Tetesan hujan hitam jatuh dari langit. Cage Island terletak di lautan hitam. Air di lautan sangat korosif dan tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di dalamnya. Air menguap dan mengembun di udara, berkumpul di atas pulau Cage dan akhirnya jatuh sebagai tetesan air hujan. Tetesan air hujan yang sangat korosif disebut Rain of Pine oleh klan Yao Knight. Setelah King of Punishment generasi ketujuh menemukan keunikan tempat ini, dia menciptakan hukuman artistik ini, yang kedua setelah Eternal Night Punishment. Wang, Wang, mengikuti dua tangisan lembut, Feng Ling dan Sui Ying, yang berada di belakang Luo Zheng, keduanya memadatkan esensi sejati pelindung. Tetesan hujan menghantam esensi sejati pelindung mereka dan membuat suara mendesis. The Rain of Pine merusak esensi pelindung mereka yang sebenarnya. Meskipun mereka adalah penguasa sektor, mereka tidak berani membiarkan Rain of Pine memercik ke tubuh mereka. Hujan korosif bisa melelekan emas dan menembus besi. Itu juga bisa menyentuh rasa sakit seorang prajurit dan membuat mereka berharap mereka mati. Luo Zheng tidak bereaksi sama sekali terhadap tetesan hujan. Ketika tetesan hujan mendarat di Luo Zheng, mereka bahkan tidak merusak tubuhnya. Mereka seperti tetesan hujan biasa, meluncur ke bawah tubuh Luo Zheng. Ketika dua penguasa sektor dari klan Yao Knight melihat ini, mereka saling melirik. Terbuat dari apakah tubuh orang ini. Keduanya menjaga pulau ini. Bahkan jika itu adalah artefak surgawi tingkat satu, mereka harus melindunginya dengan baik. Mereka tidak bisa membiarkannya terkena Rain of Pine. Melihat Luo Zheng seperti ini, dia sama sekali tidak peduli dengan Rain of Pine. Cila, rintik hujan jatuh di tubuh Liu Yu. Liu Yu, yang tergantung dipagar seperti zombie, tiba-tiba gemetar dan mengeluarkan erangan teredam. Selain Liu Yu, segala macam lolongan menyakitkan bisa terdengar di Pulau Cage. Jika seseorang menahan rasa sakit untuk waktu yang lama, mereka akan mati rasa karenanya. Mereka bahkan tidak akan merasakan sakit lagi. Ini adalah bentuk perlindungan diri bagi para prajurit. Namun, pesona besar di Pulau Kandang mengandung hukum kehidupan yang kuat. Pesona ini diciptakan oleh Monarch of Life generasi ketujuh dan sebenarnya adalah pohon yang merupakan artefak surgawi. Pohon-pohon ini juga akan terkorosi oleh Rain of Pine, tetapi mereka dapat mengandalkan hukum kehidupan untuk memperbaiki diri mereka sendiri dan para prajurit yang terikat pada mantra. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pohon-pohon yang telah ditempa menjadi merek meriam ini tidak memiliki rasa sakit, sedangkan seniman bela diri yang terikat pada mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ah! Drops of Rain of Pine memercik ke tubuh Liu Yu. Di punggungnya yang seputih salju, beberapa lubang hitam muncul, dan asap putih samar muncul dari punggungnya. Pada saat ini, kekuatan hidup yang kuat dipancarkan dari obor, dan lubang di tubuh Liu Yu langsung diperbaiki, membentuk potongan daging baru dengan warna berbeda. Tetapi pada saat yang sama, air hujan baru menetes. Daging yang baru tumbuh terkorosi dan kemudian diperbaiki lagi. Ini adalah proses yang paling menyakitkan. Itu adalah siklus yang berulang tanpa henti. Seluruh Pulau Kej seperti api penyucian saat ini. Anggota Vian Night Clan yang tak terhitung jumlahnya membuat segala macam suara dari tenggorokan mereka. Mereka meraung kesakitan, menjerit, mengutuk, dan beberapa lainnya, seperti Liu Yu, tetap diam. Luo Zheng berjalan ke depan dan dengan lembut menjentikkan tangannya. Kekuatan tak terlihat muncul di atas kepala Liu Yu, dan semua Rain of Pine langsung ditolak oleh kekuatan Luo Zheng. Pada saat ini, hukum kehidupan dalam persona benar-benar memperbaiki Liu Yu dalam beberapa saat, tetapi dia masih tidak membuka matanya. Tidak lama kemudian, Liu Yu akhirnya merasakan sesuatu yang aneh. Selama jimat memancarkan kekuatan hidup, itu berarti Rain of Pine akan terus menetes. Tidak pernah ada pengecualian dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengulurkan tangan untuk menyapu rambut di depan dahinya dan tiba-tiba membuka matanya. Di depannya adalah seorang pemuda tampan. Liu Yu sedikit tercengang, tapi dia menatap kosong ke arah Luo Zheng. Sejak mereka berpisah di ilusori Battlefield, Liu Yu telah mengukir janji Luo Zheng di dalam hatinya. Praktis itu adalah motivasi terbesarnya untuk bertahan. Setiap kali perintah raungan terdengar di alam semesta, tidak peduli betapa menyakitkannya itu, Liu Yu akan menyemangati telinganya untuk mendengarkan. Tetapi seiring berkembangnya situasi, Liu Yu menemukan bahwa situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan. Mungkin dia hanya tahu sedikit tentang kebenaran, tetapi melalui Roaring Komen, dia masih mengetahui bahwa ras yang disebut ras suci mulai menyerang ras manusia. Belakangan, dia juga mengetahui bahwa klan malam iblis telah bersekutu dengan ras suci, dan situasinya mulai menjadi lebih rumit. Tiga tahun berlalu dengan sangat cepat, Luo Zheng tidak datang pada waktu yang dijadwalkan. Namun, Liu Yu tidak mendengar apapun tentang kematian Luo Zheng. Dia tahu kepribadian Luo Zheng. Selama dia masih hidup, dia pasti tidak akan menyerah. Baru-baru ini, suara Luo Zheng terdengar lagi di alam semesta. Dia telah mulai menyatakan perang terhadap ras suci. Menyelamatkannya sepertinya semakin jauh. Dalam beberapa tahun, Luo Zheng mungkin tidak cukup kuat untuk melawan klan malam iblis, bukan? Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, dia akan melihat Luo Zheng lagi. Pada saat ini, dia curiga bahwa dia sedang bermimpi. Namun, tidak ada mimpi di Cage Island. Dalam lingkungan yang begitu menyakitkan, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Bahkan jika ada, itu akan menjadi mimpi buruk. Luo Zheng, kamu. Mata Liu Yu dipenuhi dengan kebingungan. Karena dia melihat dua tuan sektor klan malam iblis di belakang Luo Zheng. Luo Zheng tersenyum pada Liu Yu meminta maaf. Maaf, aku tidak melihatmu. Dengan itu, jari Luo Zheng mengetuk dengan ringan. Tanaman merambat yang mengikat Liu Yu langsung putus. Seluruh tubuh Liu Yu meluncur ke tanah, dengan lemah duduk di tanah. Setelah terkikis oleh Rain of Pine selama bertahun-tahun, dia benar-benar telanjang. Menghadapi Luo Zheng, dia masih bisa mempertahankan rasa malunya. Dia berjuang untuk menyatukan kedua kakinya sambil menatap kedua tuan sektor di belakang Luo Zheng. Tapi mereka, Luo Zheng bisa dengan santai memasuki Pulau Kandang. Tidak mungkin dia tidak akan dihentikan. Mengapa kedua tuan sektor hanya berdiri di sana seperti orang bodoh? Luo Zheng mengeluarkan selimut tebal dari cincin spasialnya dan menutupi tubuh Liu Yu. Dia kemudian tersenyum tipis, Tidak apa-apa, mereka tidak bisa mengalahkan saya. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan menontonkan. Jawaban Luo Zheng tidak menyelesaikan kebingungan Liu Yu. Sebaliknya, itu membuatnya semakin bingung. Liu Yu secara alami tidak tahu bahwa bukan karena kedua tuan sektor tidak ingin menghentikan Luo Zheng. Hanya saja ada perbedaan besar dalam kekuatan. Keduanya tidak bisa berbuat apa-apa pada Luo Zheng. Sebaliknya, jika Luo Zheng ingin membunuh mereka, semudah membalikkan tangannya. Kedua tuan sektor seperti dua anak berusia tiga tahun. Mereka menggunakan segala macam metode, tetapi Luo Zheng masih tidak melakukan apa-apa. Bagaimana mereka bisa bertarung dalam situasi ini? Mereka hanya bisa berdiri di belakang Luo Zheng dan menonton pertunjukan. Aturan Yao sangat ketat. Tidak ada tahanan di Pulau Kej yang diizinkan melarikan diri. Jika Liu Yu dibawa pergi oleh Luo Zheng, mereka berdua mungkin akan dihukum berat. Pada tahap ini, seluruh elit klan Yao Ye semuanya keluar. Yao Ye tidak peduli tentang ini lagi. Setelah menyelamatkan Liu Yu, Luo Zheng menoleh dan pandangannya tertuju pada dua tuan sektor klan Yao Ye. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Mendengar ini, wajah kedua tuan sektor menunjukkan tatapan waspada. Dengan metode Luo Zheng, mereka memang bukan tandingan Luo Zheng. Luo Zheng tersenyum, karena aku melihat klan Yao Ye sebagai temanku. Melihat ekspresi Luo Zheng, dua penguasa sektor klan Yao Ye memiliki ekspresi yang rumit. Meskipun klan Yao Ye mengkhianati seluruh alam semesta, kamu bukanlah pengkhianatnya. Itu adalah rajamu. Suara Luo Zheng berangsur-angsur menjadi dingin, dan klan Yao Ye anda tidak hanya memiliki dua raja. Ada yang ketiga. Pada saat ini, mata Luo Zheng berkedip dengan jejak cahaya merah darah. Itu adalah niat membunuh yang bergulir di dalam dirinya. Pada saat ini, dia sepertinya mewarisi aura fumigasi, aku akan mewakili raja pembantaian dan menyingkirkan dua raja lainnya. Liu Yu, yang terbungkus selimut, menatap punggung lebar Luo Zheng. Mendengar ini, wajahnya yang awalnya lelah dan sakit-sakitan bersinar dengan sedikit cahaya dan senyum puas muncul di wajahnya. Adapun kedua tuan sektor, mereka menarik napas dalam-dalam. Jika di masa lalu, klan Yao Ye pasti sudah menyerang seseorang yang mengucapkan kata-kata tercelah tersebut. Untuk melindungi kehormatan raja mereka, mereka rela mengorbankan hidup mereka. Selain itu, mereka berdua adalah anggota Saint-Cain-Sec yang mendukung raja hukuman. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye. Bye. Terima kasih.